Kembali di IDX Opening Bell, masih bersama jurubicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga. Pak Arya, kita lanjutkan kembali terkait ada poin-poin, ada 3 poin krusial yang akan ditambahkan pada permen PMN nanti dan 3 poin ini nampaknya akan memantapkan seperti apa penyertaan modal negara. Kalau kita berbicara tadi ada 3 poin, ada penugasan, restrukturisasi, dan juga aksi korporasi. Bisa dijelaskan mungkin Pak, dari restrukturisasi dan juga aksi korporasi yang dimaksudkan dalam poin penambahan di permen PMN nanti ini akan seperti apa? Untuk restrukturisasi misalnya, kalau ternyata perusahaan tersebut melalui kerugian, sehingga membutuhkan penelamatan. Nah itu kita lakukan yang namanya pembelian PMN. Ataupun ada kasus-kasus tertentu, saya contoh misalnya Jiwa Seraya. Nah Jiwa Seraya ini kasus nih, tapi itu pun tidak kita berikan kepada dia langsung. Diberikan kepada sekarangnya ada bentuk holding asuransi namanya bahana, yang IFG itu. Nah lewat IFG itulah dikucurkan dana tersebut dan diputar lagi dulu baru boleh ke Jiwa Seraya. Iya, itu untuk penyelamatan Jiwa Seraya. Baik, ini sekali lagi supaya proses peminjaman modalnya ini juga bisa transparan dan memang tepat guna begitu digunakan oleh perusahaan yang memang mengalami kerugian. Baik. Betul, itu contoh satu. Baru kalau kita aksi korporasi, ini misalnya pemberian kepada pengembangan pariwisata, ITDC. Itu mandalika. Kan kita lagi mengembangkan kalangan mandalika nih. Untuk bikin apa, ada nanti sirkuit GP, GP1 dan sebagainya. Nah, itu kan pengembangan usaha. Itu seperti itu ITDC misalnya. Ini tahun ini dapat ya. Kemudian ada lagi PT Pelindo 3. Pelindo 3 itu akan membuat pelabuhan untuk pariwisata terbesar di Bali dan terbesar nanti di Indonesia. Nah, itu adalah pengembangan usaha. Nah, itu diberikan juga. Ada dana PMN-nya. Baik. Untuk modal-modal perusahaan seperti itu ya. Betul. Kalau untuk penugasan contohnya, utama karya. Utama karya ini punya tugas untuk membangun jantol Sumatera. Maka tahun 2001 dia dapat dana PMN. Jadi, contoh-contoh seperti ini, jadi semua penugasan itu udah jelas. Masyarakat pun lihat, oh iya benar kalau gitu. Wajar kalau gitu dapat PMN. Jadi bukan aneh-aneh tiba-tiba dapat PMN nggak. Jadi semuanya akan transparan, ketahuan. Publik pun, oh iya wajar dia dapat PMN. Bukan yang aneh-aneh dan peruntukannya jelas begitu ya Pak Arya. Nah, sejauh ini sudah ada perusahaan-perusahaan di bawah PMN yang sudah mulai mengantri tidak? Dengan kondisi aturan permen PMN yang baru. Kalau mengingat restrukturisasi dampak dari pandemi, pastinya banyak perusahaan yang juga mengalami kerugian. Seperti apa? Sudah banyak yang mengajukan permohonan modalnya atau seperti apa hingga saat ini Pak Arya? Nah, ini juga kami kan mantau. Kami pantau juga. Nah, disini kita malah sebenarnya kalau kami lihat, karena kita punya deputy untuk pengawasan finansial mereka juga ya. Nah, itu malah kita dapatnya dari kita, dari pemantauan kita sendiri. Oh, ini memang butuh. Ini memang butuh gitu. Dari sutur keuangannya, sutur bisnisnya, kita tahu gitu bahwa ini memang butuh. Pak Wamen lihat bahwa, oh ini memang butuh. Maka sebenarnya nanti, karena ada pemantauan berkala terhadap semua perusahaan, sebenarnya dari kita kementerian pun sudah tahu, oh ini yang butuh, ini yang nggak butuh, ini yang butuh, ini yang nggak butuh. Jadi ketika mereka mengajukan pun, kita lihat, ah memang nggak butuh, ngapain diaju. Di awal sudah ada proses penyaringan, mana yang memang prioritas membutuhkan atau butuhnya setengah-setengah? Iya, jadi mereka nggak bisa tiba-tiba ngajuin, ngapain lu ngajuin, kita tahu kok kondisi lu nggak masalah, gitu. Artinya itu ya, dua persyaratan itu jelas. Baik, untuk yang membutuhkan untuk restrukturisasi dan juga memang ada fungsi atau pengembangan yang akan dilakukan, namun harus nampak jelas juga dari aksi korporasinya. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Arya. Kementerian Keuangan ini mengalokasikan anggaran PMN untuk BUMN sebesar 42,3 triliun rupiah datanya pada tahun 2021. Anggaran ini sebenarnya untuk disalurkan untuk program pemulihan ekonomi nasional, begitu. Seberapa efektif nantinya dana PMN yang diberikan kepada BUMN untuk PEN ini? Saya perlu luruskan sebesar 35,135 triliun. Baik, berapa triliun-berapa? Sekian triliun, 35,135 triliun. Nah, 35,135 triliun. Nah, itu PLN dapat 5 triliun, Putama Karya dapat 6,2 triliun, Bahana dapat 20 triliun, itu untuk Jiwasraya. Pelabuhan Pelindo 3 dapat 1,2 triliun, itu untuk pengembangan pelabuhan yang ada di Bali. Kemudian, ITDC 0,47 triliun, itu untuk Mandalika. PT PAL Indonesia, 1,28 triliun untuk pengembangan bisnis mereka, untuk bikin kapal selam dan sebagainya itu semua. Kemudian, kawasan industri Wijaya Kusuma, ini KIW dapat 0,97 triliun. Ini untuk pengembangan kawasan industri batang itu loh. Oke. Yang sekarang lagi semua lagi diminta untuk masuk. Nah, itu pengembangan bisnis. Totalnya 35,135 triliun. Oke, 35,135 triliun. Baik, terima kasih Pak Ariel untuk informasi dan perbincangan kita pagi ini di IDX Opening Bell. Jurub bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulinga.